Terima kasih telah menonton! Tentu saja, saya melatih di Paradigm dulu. Bukan Johan guys, itu realita. Realita ya, dengarkan baik-baiknya. Pak bro, Ario Ario Tejo latihan di Paradigm Indonesia makanya jadi fresh banget begini. Harus nonton di Youtube, harus nonton di Youtube. Wow ini turun banyak kayaknya ya? Turun sih sama ya bro ya. But I guess the body fat ya. Body fat turun, tapi Cuan naik. Wah! Niatnya sih gitu intensinya ya insya Allah. Semoga di bulan Ramadhan bisa nih ya buat semua. Amin, amin, amin. Jadi hari ini tuh bintang sama kita tuh berbeda ya kan. Karena backgroundnya tuh wah business man. Ya kan? Ntar ada deg-degan sih soalnya ya. Deg-degan nih, kita pengen tanya, kita pengen sharing juga sih ya gitu. Jadi tentang sekarang lagi kesibukannya seperti apa, kayak gitu sih. Gimana gimana, cerita dong. Kalau gue itu kan memang day to day job is venture capitalist lah ya. Model Ventura. Jadi mungkin buat beberapa orang kan banyak venture capitalist itu apa. Mungkin lo pernah nontonnya gak sih bro? Apa tuh K-drama startup. Oh iya. Han Jin Pyong tau? Tau. Nah itu kerjaan gue. Bukan yang main? Bukan yang main. Kerjaannya aja sama. Jadi kadang kalau jelasinnya sama. Pada intinya adalah gue itu kita mengelola dana dari banyak high network individuals maupun institusi. Jadi untuk disalurkan ke dalam UKM-UKM yang berpotensi untuk menjadi ya multi million dollar companies lah. Seperti itu. Keren. It is. Dia tadi bilang ke Frans kerjaan gue tuh gimana gue membuat orang menjadi lebih kaya gitu. Kaya raya buannya lebih kaya. Kaya raya. Oke oke oke. Tujuan yang mulia ya. Amin amin. Sebenernya cita-citanya itu apa sih? Tentara bro. Seriusan? Yes. Dulu mau join akademi militer tapi gak boleh sama orang tua. Oke. Tapi cita-citanya itu. Iya. Militer. Agak jauh ya. Jauh sih gitu. Bertolak belakang ya gitu. Nah terus kenapa pada akhirnya bisa terjun ke dunia bisnis gitu sampai sekarang? As an investor macam-macam gitu lah. Jujur waktu itu gue pertama kali terjun ke dunia bisnisnya awal mulanya tuh. Dulu kuliah gue jelek bro. GPA gue tuh 2,3. Ya pas-pasan lulus lah. Oke. Jadi waktu itu mau apply kerja sana sini lumayan ditolak-tolak lah. Dulu gue apply ke Sampurna untuk management trainee. Udah sampai lolos ujiannya, lolos psikotest. Udah sampai terakhir pas di interview. Kok GPA 2,3? Terus dia bilang kok bisa lolos sampai sini? Ya kan ya testnya ya gimana? Tapi GPA 2,3. Aduh maaf gak bisa minimal 3. Oh yaudah. Terus apply-apply kerja sana sini susah. Terus ya yaudah akhirnya gue kerja di beberapa company. Tiga tahun, empat tahun. Terus waktu itu gue ngerasa agak mandek lah ya. Dan gue ngeliat kayak I don't think I'm in the right track. Gue sebagai profesional bisa menjadi direksi atau posisi tinggi dalam waktu cepat gitu. Karena ya start gue jelek GPA gue gitu. Dan akhirnya waktu itu gue modal nekat sih bro ya. Ya mulai aja gitu. Kalo kata Tokopedia apa? Tagline-nya tuh mulai aja ya. Mulai aja. Ya gitu deh gue lupa. Mulai nekat. Karena dulu mungkin nothing tulus ya. Karena waktu itu gaji relatif kecil pada saat itu. Jadi waktu gue untuk memberanikan diri melompat itu masih lebih acceptable lah gitu. Ya kan. Dan mungkin banyak temen-temen gue juga gue liat yang udah kerja begitu lama. Gajinya selerinya udah mantep. Mau menjebur ke entrepreneur kan lebih takut biasanya. Ya. Karena udah di comfort zone. Udah di comfort zone. Jadi waktu itu gue lumayan beruntung. It was nothing tulus jadi ya udah. Fuck it lah gitu. Oke. Hal pertama yang dilakuin pada saat itu. Your first thing apa tuh waktu itu? Waktu itu pertama gue. Waktu itu blank bro ya. Gue kayak aduh mau bisnis apa. Terus waktu itu kan lagi rame. Apa tuh namanya. Batu bara segala macem. Dan gue denger temen-temen gue. Ya lo bisa kayak lo cuma brokerin doang. Kenal-kenalin. Oh ya bisa ya begitu ya. Akhirnya gue ngejalanin tuh brokerin setahun. Brokerin. Wah udah ngayal tuh. Wah ini ada proyek udah mau tembus. Wah Maya nih dapet 10 miliar gitu kan. Kayak wow. Kayak mendadak waktu itu. Umur gue kan 24. Waktu itu gue mikir wah 10 miliar. Wah udah. Gue liat-liat mobil Bentley berapa ini berapa. Udah tau mobilnya apa tuh. Oh. Tau gak bro apa yang terjadi. Proyeknya terjadi. Gue gak dapet. Ya ujian-ujian gue dapet 100 juta. Wow. Oke. Kayak. Holy fuck man. Gue waktu itu bersyukur aja. Maksudnya. Alhamdulillah at least gue dapet. Ya gue belajar dari situ. Kalo business is tough gitu. Business is apa ya. Kayak binatang kali ya. Ibaratnya nothing. There is no rule gitu. Promise is promise. But ya I learn a lot there. Akhirnya gue mulai tekunin. Dan gue somehow became somebody yang. Belajar disitu ada somebody who's good in negotiation. Who's good in networking. Who's good to access people and everything. Dan akhirnya waktu itu gue. Yaudah abis itu gue sempet bekerja di. Balik lagi bekerja di Medco. Medco Power gitu. Jadi waktu itu Medco Power tuh main pembangkit listrik. Gue mau liat nih skill yang gue dapetin waktu itu. Bisa gak gue iniin ke company. Ya anyway. Long story short. I learn so much in networking. Akhirnya gue menemukan jati diri gue. Gue tuh sebenernya apa. Ini yang orang selalu nanya. Lo tuh apa sih yo? Apakah lo orang finance? Apakah lo orang marketing? Atau apa? Bukan. Gue itu adalah seorang konektor. I connect people. I do relationship businesses and everything else gitu. So somehow I make my money from my mouth. Ceritanya gitu. Cacat, 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 cacat. Itu skill yang Alhamdulillah gue dapetin selama ini kan. Nah akhirnya gue disitu ngeliat nih. Kenapa akhirnya gue terjun jadi Han Jip Yong nih ceritanya nih. Venture Capital. Karena waktu itu gue liat dengan skill gue. Kalo gue bermain di dunia batubara, di dunia industri yang udah existing. I was a nobody gitu. Gue umur muda, kecil, nobody give a damn about me. Akhirnya gue ngeliat industri baru muncul. Waktu itu juga orang, apaan tuh bikin website gini-gini? Emang ada duitnya? Bokap gue aja sampe, aduh lu ngapain sih? Please please balik aja ke tambang. Gini ya biar kamu lebih punya masa depan jelas. Tapi enggak. Gue decide kalo gue mau menggunakan skill gue disini. Gimana caranya gue bisa banyak anak-anak founder-founder ini. Yang bisa membuat produk, yang pinter. Tapi mereka enggak punya akses dan enggak bisa ngomong. Disitulah gue muncul. Dan akhirnya sampai sekarang setelah. I don't mind. Like 9 years now I've been doing this thing gitu kan. And I'm lucky to be here. Kenapa? Karena this industry yang awalnya orang kira enggak ada duitnya. Yang orang kira enggak ada masa depan. The most highest paid employees are in tech companies gitu. Developer, data scientist. Orang-orang yang kerja di Gojek dimana. Dan ternyata OKB-OKB sekarang adalah orang-orang ini. Yang dulu ditutup dipandang sebelah mata sama orang-orang. Ya dulu gue ketemu Nadima Karim masih awal-awal. Nobody give a damn about him gitu kan. Kevin Aluwi lah yang sekarang CEO Gojek. William Tanuwijaya. Malah kan waktu itu gue pertama kali kenal dia tuh. Gue sama-sama buka boot bro. Lagi buka boot. Apa sih kayak... UKM-UKM gitu. Dia ada boot Tokopedia baru. Eh ini Tokopedia ini, ini. Gue waktu itu juga masih mulai kecil. And you know look at these people now. They're like the Indonesia's richest motherfuckers now gitu. Eh sorry boleh ngomong motherfuckers. Oke. Richest people now gitu. Indonesia's richest people now gitu. Ntar di delete aja langsung gitu. Itu tadi nama yang disebut kurang dua. Siapa bang? Eric Limans sama Franz. Eric Limans sama Franz. Ya kan. Gila maksudnya kan. Emangnya gue bersyukur banget nih hari ini. Ada disini nih. Dengan Eric Limans dan Fels Ferdinand. Kita bilang amin dulu. Amin. Tapi ngomong-ngomong nama Franz Ferdinand itu. Itu nama lahir lo ya. Bener. Damn that name is so cool. You know why? That name changes the world man. World War I. Kalau gak ada Franz Ferdinand dulu. Amerika gak mungkin sekaya sekarang. Bener. Dengar pemirsa. Giaminkan ya. Dan sekarang tuh megang banyak banget. Bener-bener banyak banget ya. Alhamdulillah. Dibanding member paradigm yang lain Bro Pandu Syahrir masih jauh. Ya lumayan lah gue. Sekarang berapa banyak bisnis yang di handle sama Pak Bro Bos. Sebenernya sih kalau kita itu dari mungkin dari 2012 itu mungkin udah ada hampir 50 company yang sudah pernah kita support. Tapi honestly speaking mungkin sekarang hanya tersisa ya mungkin kalau lihat website kita I guess less than 20 gitu kan. Karena this industry is high risk bro. You know you can be super rich or you can be super broke gitu kan. And ini something yang gue dan temen-temen venture capital yang lain tuh udah aware gitu. That this is high risk high gain business gitu. Beda sama kayak misalnya lo bikin bisnis apa? Lo bikin bisnis tradisional gitu ya. Batu Barat atau lo bikin restoran gitu kan. Kadang restoran bikin bisnis modelnya sama balik modelnya jelas 2 tahun apa. Kalau ini kan kita gak tau bro. Kayak Gojek aja tuh baru kelihatan kayak gini kan setelah 5 tahun. Tapi menjelang 5 tahun pertama kan kayak kere. Kayak kere gitu. Tapi setelah itu boom gitu kan. Emang sorry adiem sama Kevin. But ya true story kan. Yang putih sekarang. Kita undang ya. Gitu gitu. So ya I mean now gue kebetulan gue ada partner gue berdua. So we have been investing a lot. And I think some of the companies yang mungkin gue sama partner gue ini udah support ya. Mungkin salah satunya ada yang lumayan masyarakat tau tuh ada furniture company. Fabelio namanya. Kita kan sekarang I think we are one of the biggest furniture company in Indonesia. And mungkin bentar lagi ngalahin informa dan lain-lain. Terus ada juga mungkin dari partner gue tuh support kemaren ada kopi kenangan gitu. Siapa sih yang tidak minum kopi kenangan disini? Ya kan. Dan mungkin ada beberapa yang yang sekarang recently lagi lumayan eksis tuh kita. Kita terjun ke podcast bro gitu kan. Jadi kita gimana caranya pingin jadi PDD-nya atau Jay-Z-nya podcast gitu. Gimana kita support ada namanya Podcast Mas Asia Network gitu kan. Salah satu talentnya adalah Podcast Mas yang kebetulan sebenernya sih nomor 1 di Indonesia. Tapi gak tau dari kemana 1, 2, 1, 2 ya udah gue bilang aja nomor 1 lah ya gitu. Nomor 1 di Indonesia dan kebetulan beberapa talent kita tuh sudah masuk di top 20 lah. We have 6 now di top 20 dan hopefully nanti gue bisa jadi PDD atau Jay-Z buat podcast gitu ya. Mari kita berdoa saja jadi Beyonce-nya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Tapi jogetannya lebih keren bro dari Beyonce. Hey dengerin. Dengarkan baik-baik. Jadi kan sekarang bisa dibilang handle a lot of bisnis lah ya gitu kan. Dan bisa dibilang tuh sektor bisnis tuh lumayan berbeda-beda ya. Yes, very different. Fanby juga ada gitu kan. Nah maksudnya kayak gimana sih caranya bisa memilih satu bisnis ini? Gue yakin gue tau nih nih it will work well gitu. Ya kadang sih memang feeling ya. Kadang hal-hal gini kan gak ada ilmu pasti bro. Feeling is mungkin nomor 1. Dan nomor 2 kan kita lihat adalah founder-nya tuh gimana. Mereka punya specialty dan motivasi yang bisa gak membawa company ini kemana. Tapi yang paling penting itu adalah yang tidak bisa dipungkir adalah yang ketiga itu sukses story. Sukses story di negara luar gitu. Kayak misalnya kan kalau kita lihat tadi Gojek. Kita jangan lihat Gojek-Ojek ya tapi secara bisnis model kan sebenarnya itu Uber gitu kan. Uber kan di Amerika sukses gitu. Terus ada kalau di Indonesia sekarang dana. Dana besar ya itu besar di Cina ada namanya WePay gitu kan dan sebagainya. Jadi kadang yang tadi gue bilang kalau misalnya gue lihat bisnis restoran gitu kan. Kalau bisnis restoran tuh jelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemungkinan ya 1 tambah 1 sama dengan 0 ya mungkin emang separah itu restorannya. Tapi kalau di bis industri ini ya startup yang kita bilang ini 1 tambah 1 belum tentu 2 bro. Karena there is no rule, there is no history, there is no benchmark. Jadi semua tuh baru gitu kan. Oke. Makanya even kayak orang bilang Gojek is Uber entirely not true. Karena mereka Ojek ya dan cara GoFoodnya mereka beda apa. Tapi at least orang punya ide. Oh iya Uber berhasil di Amerika, di China, di Dikwadi ya mungkin di Indonesia mir-mir bisa. Begitupun Tokopedia, Trofe Luka sama mungkin ada orang yang nanya. Tapi Kopi Kenangan juga ada sukses storynya. Satu mungkin pernah dengar di China Lakin Coffee waktu itu sempat hype itu awalnya karena itu. Dan yang kedua ya gak usah jauh-jauh Starbucks gitu kan. Dulu kan kalau mungkin partner gue ditanya adalah si partner gue ditanya ya Starbucks itu kan kalau di Indonesia hitungannya mahal ya 40.000-50.000. Dan perusahaan kayak Kopi Kenangan, Haus mereka bikin F&B yang memang disesuaikan dengan target market dan punya branding yang diharapkan sekuat Starbucks gitu kan. Which is sekarang Kopi Kenangan ya gokil sih bro. I think this year mereka udah ada 500 cabang. Ini bukan franchise ya, ini 500 punya sendiri FYI gitu kan. So that's very interesting. And I think di Indonesia itu tadi gue bilang yang ketiga sukses story di luar negeri is one thing. Tapi I think something yang very localized di Indonesia itu juga bagus bro. Ini ada startup nih di desa bro. Baru support tahun lalu. Ini menarik juga namanya dagangan.com. Dia itu dua anak-anak kota. Satu dulu Vice President Northstar Group. Satu dulu orang Mikinzia masih CEO anak perusahaannya Sinarmas. Mau merelakan diri pindah ke desa bro. Dia bangun bisnis di desa. Dorong infrastruktur logistik untuk consumer goods di desa. Yang orang lain pada gak mau main mereka mau. Sekarang itu mereka I think transaksinya itu hampir 100 juta dolar ya setahun. Wow. Bermain di desa. Dan kalo orang nanya di luar negeri ada yang sama gak? Ya beda sih Indonesia beda. Tapi ya again I think very Indonesian focus is good gitu. Bahkan sekarang lucu nih bro. Ngomongin podcast nih. Ya. Sekarang tuh lagi banyak kita mau ngembangin adalah dangdut. Podcast dangdut bro. Oh gitu. Ya gitu deh gue. Kita bisa bikin. Bisa bro. Joget-jogetan lo kan kayak dasyat. Paradigm dut. Dan mungkin kalo buat kita orang tinggal di Jakarta kan dangdut kayak. Ya masa gue main dangdut bro. Tapi realitanya nih kemarin berdasarkan Nielsen kan. I think majority of our nation listens to these things gitu kan. Dan huge demand juga gitu kan. It's a huge demand gitu. Dan sekarang kan lambeturahnya dangdut belum ada bro. Lambeturahnya dangdut. Oke. Belum ada tuh. Kita mau bikin tuh. Kita bikin bikin bikin. Coba aja. Justru di podcast Mas Asia Network ini. Kita cari kerjasama talent existing bro. Oke. Siapa tau nanti bisa. Nanti kita ngobrol. Yang nonton yang dengerin. Ketik amin dong ketik amin. Amin support siapa tau. Besar-besar bersama Eric Limans dan Franz Ferdinand. Amin 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 amin. Thank you thank you thank you. Ogor seks itu tadi. Nanti kan kehadiran muka kita lagi, kita lagi, kita lagi, kita lagi. Hahaha. Oke. Nah as a businessman nih. Jadi ya kita semua merasakan hal yang sama di tahun lalu lah ya gitu. After all pandemic. Terus as a businessman kita juga pengen tau nih. Kira-kira perkiraan lah. Bisnis yang akan oke kece gitu. Yang akan hype banget ke depannya tuh apa sih. Ini pasti ditunggu banget nih. Ini pasti ditunggu banget ya kan ya. Kalau yang pasti yang gak ada mati itu FNB bro. It's no joke that even before covid, covid, post covid now is growing really well ya. Kecuali dine-in ya. When I say FNB tuh yang go-food go-foodan sih itu gila bro meroket. Jadi gue sabar sama temen-temen gue kalau lo mau start FNB, it's not too late gitu. Even lo mau main kopi juga kayak orang, tapi udah ada janji jiwa, udah ada kopi. Kenapa udah nih, it still works itu. Ipar gue bikin cuan-cuan aja gue kadang bingung orang kopi. Gak ada matinya loh. But other than that mungkin kalau memang lo mau agak niat dikit. Intensinya adalah mau bikin multi billion dollar business. Gue tuh selalu believe sama yang namanya recycling business ya kayak sampah kayak apa. Orang kadang males bro ngelakuin karena repot. Tapi it's a big, it's a real issue di dunia ini dan we're talking like trillions of tons kali ya. Sampah yang gak jelas nih mau diapain. Makanya kalau dulu kan ada tuh orang kaya istilahnya mafia sampah kan. Habis itu mafia sampah jaman itu sama jaman sekarang beda. Ini harus lebih punya sistematik teknologi yang lebih baik dan sampah. Dan kedua mungkin pangan sih gak ada matinya ya. Kalau gue liat tuh populasi nih 30 tahun 4 tahun lagi prediksi gue nih udah berat bro. Susah. Makin numpuk orang protein makin susah nih nanti. Sapi, ayam, ikan. Makanya gue tuh selalu bilang bullish tuh ama itu tuh yang daging-daging bohongan tuh. Impossible meat apa segala. Ini kalau kalian bisa bikin di Indonesia boleh tuh bro. Menarik tuh. Belum ada sama di Indonesia. Kita bisa bikin apa? Bisa. Palu gada lah ya. Bisa. You know me so well. Mungkin tiga yang orang kayak masa sih ini. Podcast. You know. Tadi gue sempet bilang sama kalian ya. Think of podcast is like YouTube in 2013, 2014. At that time juga duitnya juga belum ada bro. But few years later when you got it, when you're there already ya udah you own it gitu kan. Dan when I talk with temen-temen yang emang youtuber-youtuber gue sih shock ya penghasilan mereka per bulan. Dan gue kayak ngapain ya gue jadi venture capital atau bisnis ya. Mending gue jadi youtuber. Asli bro gue sampe shock temen-temen gue ya. Ya lagi turun banget nih covid. Eh emang berapa? 800 juta sebuah. Ya anjing gitu. 800 juta. Emang tadinya berapa? Ya dua setengah, tiga. Wow gitu kan. Terus kayak kemarin siapa tuh? Andre-Andre Telani gitu gue juga kayak. I'll get man. Tapi ini something yang gue kadang, gue pingin jadi artis biar begitu. Tapi artis dateng ke gue. Bener. Artis dan gue. That's the point. Gue bosen yuk jadi artis. Gue mau pingin cuan jadi artis gimana ya udah akhirnya gue barter sama mereka. Gue bantu mereka berbisnis, mereka bantu gue untuk jadi artis. Tapi gue gak jadi-jadi kayak artis ya. Belum ada yang bayar gue mahal. Siapa yang bisa bayar ya. Ini makanya karena Aryo sekarang udah jadi artis. Bener. Dengan background businessman. Hadirlah disini. Untuk share exciting story disini. Tapi artis-artis itu ternyata udah kaya, pengen lebih kaya. Dan dia bilang, untuk gue bisa lebih kaya adalah jadi entrepreneur. Artis aja ngomong gitu. Gue senang sih kalo gue ngomongin entrepreneur adalah You don't have to do entrepreneurship now. Tapi at least lo udah mulai tanamin dari sekarang. Kalo lo punya intention. One day you want to build something. Bisa tiga tahun lagi, lima tahun lagi. It doesn't matter. Yang penting udah mulai punya mindset. Ngeliat aja gitu. Observasi. At least you have the vision. Dan mulai cerita langkah-langkahnya kayak apa sih. Yes. Jangan nanti lo udah lima puluh mau bikin. Bingung juga. Aduh mulai dari mana apa. Udah mulai perhatian. Perhatian aja gitu. Karena kan juga sekarang banyak orang yang pengen. Bercita-cita. Tapi have no action. Jadi ya gitu kan. Betul. Mungkin ada kayak. Pesan-pesan. Kiat-kiat nih buat orang-orang yang pengen trying to build their own business. Yang nantinya mereka pengen mengembangkan usahanya mereka lah. I guess yang paling penting ini sih ya bro. Time management. Itu menurut gue penting banget. Karena yang tadi kan lo sempat bilang adalah orang banyak punya niat tapi tidak dijalankan. Kenapa? Karena mereka kayak wah gue gak ada waktu nih. Gue ngantor, gue ini, gue itu, gue apa, kapan gue mulainya. Nah itu yang gue bilang. Kenapa gue bilang time management? Yang orang suka lupa adalah dalam hidup sehari-hari kita itu. Kita tuh cuma punya waktu 24 jam. Seminggu 7 hari dan sekian blablabla. Dan kadang kita juga lupa kalau nyawa kita kan juga tidak ratusan tahun bro. Nyawa kita terbatas gitu kan. Jadi kita harus set nih. What we want to do in life. To achieve that lo mau bikin bisnis by umur berapa. But in order to build the business you need time to prepare dong. Betul. Berapa jam yang lo harus budgetin buat prepare itu. Jadi yang gue bilang ke orang-orang adalah lo gak usah berpikir kalo waktu lo tuh gak cukup. Atau apa. Kadang ini juga orang suka senak jidat ngomong ke gue kini. Lo kan enak lo kan bosnya lo ini apa. Gak juga bro. Gue office hour tetep. 10 sampai jam 8. Tapi gue bener-bener disiplin. Kayak kan gue latihan paradigm pagi. Gue apa. Karena gue bener budgetin. Karena gue liat. I have this limited time everyday every week. Apa yang gue bisa lakuin gitu. Gue suka main game. Gue suka ini suka mabok. Apalah inilah itu macem-macem. I do a lot of things sampai akhirnya waktu itu gue kayak. Kok gue bisa ngelakuin semua ternyata pas gue liat. Anjing ini emang gak make sense sih. Akhirnya banyak yang terbengkalai. Akhirnya pas gue realize waktu gue mau mulai budgetin time management gue. Gue realize kayak gue harus sacrifice. Apa yang gak beneficial buat gue dan apa yang tidak berguna ya gue singkirin aja gitu. Minum tetep. Seminggu sekali lah sekarang. Party guy ya. Party guy tetep ya. Business man. Party guy. Latihan juga. Family man juga. Family man. Latihan juga bro. Jadi mungkin buat teman-teman mulai diliat gitu budgetin. Lihat sehari-hari tuh. Apa bener lo gak ada waktu untuk belajar. Apa bener lo gak ada waktu untuk mem-plan. Iya. Pasti ada bro. Longnya aja yang mungkin buang waktu nonton Netflix sehari 6 jam ya. Satu season abis gitu kan. Satu season 20 episode ya kan. Segitu pencet ada lagi yang baru. Baru kelar. Lanjut. Lanjut. Tapi bukan gue hipokrit loh. Gue nonton Netflix. Gue nonton. Gue nonton tetep. Cuma maksud gue. Ya kita kan manusia ya bukan robot. Betul. Cuma at least kita kadang suka punya alarm diri aja kayak. Eh kayaknya gue udah kelebihan nih. Masa gue sebulan nonton tiga season. Stop stop stop. Eh mending tiga season. Tiga seri. Tiga seri. Bahaya tuh. Balik lagi. So always I think. Always reflect everyday juga kalo lo udah mulai agak ngerasa berbelok atau pivot. Tarik lagi diri lo buat balik ke jalurnya lagi. Ntar agak tarik lagi. Kayak lo aja diet sekarang kan kayak sukses kalian turun itu. Satu udah berapa belas. Satu udah 20 gitu kan. Berarti kan kalian udah bisa merasakan tuh untuk bisa keep on track lagi tuh gimana. Ntariknya kan gak ada tuh. Jadi kita bagus ya. Bagus. Kita bagus. Sebagai ex obis kita bertiga ya kan. Dulu gue 115. Iya kan. Lalu 100 juga. Enggak enggak enggak. Kalo yang 100, 100 triliun aja saldonya. Amin amin. Amin amin. Triliun dollar ya. Jangan Zimbabwe dollar jauh juga. Dari 115 tuh turun itu gimana sih cara-caranya tuh ngapain aja? Dulu gue ya itu tadi kan. Again everything is about managing your schedule ya time ya. Karena waktu itu kan orang tuh kayak gue mau kurus mau apa. Tapi yaudah lo mau turun sampe berapa lama. Banyak orang kayak gue turun kok sekilo tiga bulan. Hal gitu kan it doesn't work. Jadi gue tuh ngeliat gue maintain gue ngeliat adalah motivasi. Motivasi itu kan tidak selamanya ada. Motivasi tuh kayak anget-anget tayayam gitu bro. Bener gak? Bener-bener. Lo kadang semangat nih bulan ini, bulan depan semangatnya hilang. Jadi gue understand limit semangat gue tuh berapa lama. Limit semangat gue itu mungkin gue oke kayak gue tiga bulan deh gitu. Habis itu kayak gue menyerah. Akhirnya gue bilang gimana caranya dari tiga bulan ini gue bisa maksimalin. Terus gue belajar ternyata orang itu boleh nurunin berat badan itu sehari sekilo ya. Eh sehari sekilo. Seminggu sehari. Seminggu sehari. Jadi sebulan empat kilo. Jadi tiga bulan dua belas kilo. Waktu itu kan emang gue kalo dari waktu itu gue 115 kilo mau hampir sekarang kan jauh ya. Gila gue tiga bulan cuma turun segitu. Tapi ya gue belajar mungkin kalo orang akan berpikir. Ih tiga bulan dua belas kilo lama banget. Kemarin temen gue ada tuh yang bisa 10 kilo dalam waktu sebulan. Ya itu kan cara salah ya. Gak maraton gak apa. Lo juga kan lumayan ya. Lumayan. Lumayan lama kan gitu kan. Karena kita kan backgroundnya atlet. Iya sih lo atlet sih. Iya kan atlet. Gimana kita atlet. Kalo liat foto lo jaman dulu sih gila bro. Paksinya sih. Soon. Coming soon. Jadi itu kan managing your expectation. Jadi waktu itu kita kayak managing expectation itu penting. Jangan sampe kayak tadi gue bilang. Ternyata realistisnya dalam tiga bulan adalah gue turun 12 kilo. Ternyata ada orang menjalankan itu turun 12 kilo. Dari 200. Misalnya berat dia dia 200 kilo gitu. Stargate dia 100. Dan dia akan merasa. Aduh gue udah ngelakuin ini itu. Tiga bulan gue cuma 12 kilo. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyerah. Sebenernya kan. Itu gak salah. Cara lo udah bener. Lo aja gak tau set expectasi lo. Jadi set expectasi itu penting untuk. To keep you motivated. And then to keep you understand. That you're doing the right track. Yes. And appreciate the progress. Makanya tadi gue itu selalu melihat adalah. Kita di hidup tuh punya end goal gitu. Punya big win. Tapi untuk mencapai big win itu kita harus punya small win. Yang tadi menjawab kalo orang nanya gue. Lo rajin banget sih olahraga. Paradigm. Kalo pake PT nya dua lo. PT gue dua cuy. Satu si Forky ngelatih strength. Satu si Andara ngelatih speed and agility. Kayaknya gue doang yang kayak gitu. Sama kita. Oh lo juga gitu ya. Kita berdua. Kita juga dua. Kita bersama. Jadi. Nah bisnismen. Sesama bisnismen emang. Amin. Tapi itu bro. Jadi gue ngelakuin latihan ini tuh. Itu adalah small win ya buat gue. Karena. Menurut gue kalo orang. Yang namanya latihan tuh pasti berat. Orang akan nanya. Lu kan enok udah biasa. No man. Everyday gue tuh sering males latihan. Tapi gue bisa ngelewatin itu dan jalanin. Karena gue tau. Kalo gue lakuin itu. It creates a small win or achievement dalam diri gue sehari-hari. Dan itu membantu gue untuk memanage ekspektasi harian dari depresi atau hal-hal buruk yang akan terjadi. Ya. Jadi itu alesan kenapa gue melakukannya. Bukan so gue mau six pack atau latihan. Ya pingin juga. Amin. Tapi other than that. That small win is something that keeps me going everyday. Ya. Ya kan gimana caranya bikin kita tetep self motivated. Ya. Untuk achieve another goal. Ya kan. Ya. So I guess the mindset is you know. Everyday you want to win things aja gitu kan. Ya. Jangan sampe hari-hari tuh kayak shit aja gitu. Nothing. Lo bayangin ya sih bro. Lo kerjaan lagi shit hari ini. Dan lo gak ada small win sama sekali hari itu. Kayaknya tuh kayak. Ya 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 ya. Lo cabut nyawa gue aja deh sekarang gitu. Ya karena banyak juga orang yang udah exercise. Mereka dalam pemikiran ya udah bagus lah gue pengen kayak begini kayak begini. Dan pada saat perjalanan mereka justru kayak demotivated. Bahkan masuknya ke depresi gitu. Set expectation. Ya dan itu bikin mereka justru jadi stop. Ya. Set expectation dan tau if you're doing it wrong. Kayak gue kemarin nih Rick. 10 weeks transformation. Gue kecewa pas week 10. Tapi gue tau kekecewaan itu muncul karena diri gue sendiri. Karena gue tau. Gue seminggu mabok 2 kali bro. Ya gak bisa berhasil lah. Ini transformation gue. Makanya kali ini. Oke gue mau ulang lagi 10 weeks. Kali ini lebih disiplin. Disiplin. Nah itu semua tips-tipsnya nih. Kita udah dapet. Kita udah dapet good share, good talk juga dari. Pak Bro Bus. Hario Tejo. Benar. Benar 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 benar. Memulai dari tips bisnis. Sampai bisnis time management ya kan. Making schedule. Supaya kalian juga mencapai tujuan dengan cara yang benar ya. Benar. Sampai podcast tadi ya kan ya. Nanti kan kejutannya oke. kalau ada podcast dangdut besar nanti bisa jadi mereka bener-bener dan juga usaha-usaha kopi-kopi baru saya sama Frans ya janji kenangan akan muncul belum coba kita mau dikirim oke abis ini kita ngomong sampai satu lagi ready transformation nanti betul sekali nanti abis after lebaran kita akan ada yang lagi dan apa namanya kita bertiga akan ikutan juga ready transformation my second chance lah kata Soflik hadiahnya lebih menarik dari yang kemarin hadiahnya adalah mendapatkan satu perusahaan dari Pak Bro hadiahnya di interview ya di podcastnya Thank you so much Pak Bro Thank you udah undang gue semoga Paradigm bisa lebih lebih hebat lebih besar dan I will always be part of Paradigm thank you Pak Bro juga ya buat Paradigm people thank you so much kalau misalnya ada feedback ada input very welcome to DM us dan please follow all our social media ada di Instagram ada di Facebook ada di LinkedIn ada di Youtube ada di TikTok ada di Thriller dan kita ketemu lagi in the next episode in the Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia it's your future masanya bap